Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to mommy vlog kita mau makan siang nih ada restoran di pinggir pantai seru banget let's go ikuti mommy terus video boleh ya wah ini isinya apa ikan boleh intip gak boleh ya oh ini namanya ikan apa bubara bubara ini rahang tuna ini juga bubara yang bagian dagingnya oh oke siap bubara kepala ini apa telur ikan bisa di woku bisa bakar goreng woku itu agak ini prosesnya sudah seperti ini cuman cuci aja dicuci baru dipotong-potong pakai rempah kasih rempah lemon terus kasih es biar fresh oh gitu tapi kalau sudah dimasak ini diambil diambil baru tau makasih pak gitu guys jadi pilihan ikan segarnya guys nah ini area parkirnya yuk kita lihat ke dalamnya yuk let's go wow wow pantai cuy hari ini penuh dengan pantai tuh bawahnya batu-batu biar menahan ombak halaman restorannya lumayan luas guys oke makanan kita sudah datang yang pertama adalah kelapa kelapa di menado unik guys jadi kita pesan itu buah kelapanya tapi mereka disajikannya air gula arennya itu terpisah guys udah dikasih es batu gitu unik kan beda banget sama yang di Jakarta buah kelapanya ada dagingnya yang tebal ada juga yang tipis ada yang sama sekali tidak ada guys cuman airnya doang emang paling pas banget kalau panas begini kita minum air kelapa seger nah cara penyajiannya kayak gini guys karena ini terpisah air gula arennya di dalam gula arennya itu udah ada es batunya guys kita tinggal aduk-aduk aja deh sesuai selera kita kalau mau manis semuanya kalau gak terlalu manis sebagian aja guys oke kelapanya siap diminum kalau udah seperti ini rahang tuna rica emang paling pas kalau ikan ini dikasih bumbu pedas karena di manado itu semua masakan pasti rasanya pedas guys kita makan dengan nasi atau nasi jahat pilihannya juga enak loh guys arah seneng banget makan kelapa dagingnya tebal guys tapi gak keras guys dagingnya lanjut kita eksekusi rahang tunanya guys ini bumbunya aduh enak banget guys dan ikannya tuh gak amis ada daun singkong juga yang pakai santan disini biasanya memang disajikannya dengan kangkung gitu guys tumis oseng-oseng kangkung tapi memang kangkungnya udah dipedesin gitu guys semua yang serba pedas deh ciri khas kangkung yang di manado itu beda dengan kangkung jakarta kalau di manado itu panjang-panjang bisa 1 meter loh guys seru banget makanin pikir pantai thanks for watching tungguin kuliner sama mami berikutnya ya bye 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 Terima kasih.